Baiklah Bapak-Bapak dan Ibu, Bapak MW sama Ibu RPS dan Saudara Riki. Bagaimana, apakah kita sudah bisa memulai ujian untuk Riki? Ya, sudah Pak. Baik, sebelum kita memulai ujian semenar proposal tesis Riki, mari kita memulai dengan doa, kita berdoa. Bapak, kami bersyukur Bapak atas kebaikan-Mu yang boleh kami terima hingga siang ini, yang boleh melanjutkan semenar proposal untuk nama Riki sendiri. Berkati kami yang akan mendengar pemikiran-pemikiran Riki, sehingga kami dapat menguji, mempersiapkannya untuk menulis tesis. Berkati Pak MW dan Ibu RPS, sehingga kami juga boleh memberikan masukan terhadap penulisan karya ilmiah ini. Dari awal hingga akhir kami sarankan dalam nama Yesus. Amin. Saya akan Riki untuk menyampaikan pemikiran-pemikiran yang akan digarap selama 9 bulan ke depan menjadi sebuah proyek tesis. Izinkan kami mendengar pemikiran-pemikiranmu. Silahkan, selama 7 minit ya. Baik, terima kasih Pak. Jadi, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya dalam memoparkan seminar proposal tesis hari ini dengan judul Pendidikan di Tanah Karo, masuk judul suatu titik yang berpraktis tentang pelayanan NJG terhadap pendidikan masyarakat Karo tahun 1890 sampai 1941. serta implikasinya bagi GBKP dalam meningkatkan pelayanan pendidikan masa kini. Nah, saya beranjak bagaimana melihat pelayanan NJG ke Tanah Karo yang dimulai tahun 1890. Tepatnya itu lebih kurang tanggal 18 April ketika H.C. Grit dan Nicholas Ponto itu perangkat melalui jalur belawan untuk menuju medan. Kemudian memilih bulu awar sebagai lokasi strategis karena tempat berlalu-lalang perlanjasira atau orang-orang yang memikul garam sebagai alat tukar atau bertukar kebutuhan hidup. Nah, sejak awal dilihat bahwa pada konteks 1890 kehidupan orang Karo itu penuh dengan budaya candu, isap candu, dan juga kebudayaan dengan sikap pemain judi yang cukup kuat. Jadi pada saat itu H.C. Grit dan Nicholas Ponto mengupayakan bagaimana mengingatkan dan mengajari mereka untuk perlahan menghindari kebiasaan yang dianggap kurang baik oleh masyarakat Karo. Nah, di samping itu juga bagaimana H.C. Grit mengusahakan bersama masyarakat lebih kurang tahun 1891 untuk mendirikan rumah sekolah di setiap pos penginjilan karena mengingat bagaimana H.C. Grit juga pernah meminta bantuan pelayanan ke Manado untuk lima orang dibawa ke Tanah Karo dan mendirikan pendidikan bersama masyarakat. Kemudian H.C. Grit juga membuka bersama masyarakat sekolah untuk tempat belajar membaca dan menulis bagi masyarakat Karo di Bluhawar. Dia menentu aspek pendidikan yang begitu buat bagaimana konteks orang Karo yang belum begitu mengenal istilah pendidikan, proses membaca atau belajar dan sebagainya dan itu dimulai oleh H.C. Grit. Kemudian bagaimana selanjutnya ketika pelayanan NJG yang diwakili oleh H.C. Grit harus digantikan karena H.C. Grit meninggalkan Tanah Karo, Bluhawar digantikan oleh H.C. Wengarden ketika mereka juga memberikan pengajaran terhadap orang-orang Karo, termasuk memberikan pengajaran pendidikan. Setelah Wengarden, tahun 1894 itu dilanjutkan oleh M. Justra yang tiba di Bluhawar tanggal 13 Februari, Pak, 1895. Dia juga bersama anak-anak sekolah, bersama warga gereja, menanam padi, bagaimana dia hidup dalam konteks masyarakat sebetulnya. Kemudian selanjutnya juga bagaimana M. Justra tiba di Medan juga dengan Hagwilame yang diperbantukan jendling RMG untuk membantu NJG juga. Kemudian guru agama Martin L. Siregar, G. Smith, yang fokus kepada pelayanan pendidikan untuk kehidupan masyarakat Karo. Tidak hanya untuk laki-laki saja, tetapi juga untuk perempuan didirikan sekolah untuk perempuan pada saat malam di desa berbesi, sekolah agama Kristen, etika Kristen, baca tulis, berhitung, surat batak, sekolah evangelisasi. Nah, dari situlah saya beranjak bagaimana saya melihat pergerakan pelayanan yang dilakukan oleh Netherlands Genning Mnuskep, NJG, yang dari Belanda hadir, menyentuh aspek kehidupan masyarakat Karo dalam bidang pendidikan. Nah, ketika dia hadir di bumi Karo, berubahlah bagaimana pola kehidupan daripada masyarakat Karo itu sendiri, yang selama ini primitif, kurang melihat pendidikan, kurang bisa membaca dan menghitung, berbicara mengenai etika kehidupan, dan sebagainya, termasuk pola pertanian, semua disentuh oleh NJG, para jendling yang hadir ke Tanah Karo. Nah, dari situlah saya beranjak pemikiran bagaimana konteks kehidupan pelayanan GBKP pada masa kini. Kenapa saya angkat sampai tahun 1941? Karena 23 Juli 1941, itu sidang sinode pertama GBKP di Sibolangipus, itu sudah diserahkanlah pelayanan jendling selama ini kepada GBKP. Nah, ada sekolah-sekolah yang menjadi perhatian GBKP yang saat ini masih membutuhkan perhatian khusus. Maka saya angkatkan diimplikasi bagaimana GBKP meningkatkan pelayanan pendidikan pada masa kini. Terlebih-lebih GBKP memiliki beberapa sekolah di Tanah Karo, seperti Sekolah Masihi dan sebagainya, yang memang butuh peningkatan. Bagaimana pola kehidupan masyarakat Karo, yang selama ini sempat dilayanan, jendling saat ini bagaimana perkembangannya, mengalami banyak kasus dan sebagainya, saya ingin bahwa pendidikan itu yang dilayani oleh GBKP akan memberikan perubahan yang semakin baik untuk Tanah Karo. Demikian yang bisa saya pamparkan Pak, sekilas mengenai pendidikan Tanah Karo bersama-sama kami. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Saudara Riki sendiri yang telah menyampaikan pemikiran-pemikirannya dalam rangka penulisan tesis ini. Izinkan kami juga untuk memberi masukan supaya Riki terbantu lagi untuk menelesaikan tesis ini. Yang pertama, saya duluan ya Bapak MW dan Ibu RPS memberikan masukan dulu kepada Riki. Yang pertama, catatan-catatan pertanyaan saya, apakah Riki menggunakan Mendeley dalam pemikiran ini? Belum ya? Belum menggunakan Mendeley ya? Belum, belum. Oke, baik. Yang kedua, nanti ini diganti karena ini sudah logo lama, nanti diganti menjadi logo baru ya. Jadi tidak ada lagi teologi ya, jadi tetapi teologi. Nanti catatan saya ini akan saya kirimkan ke Riki. Ini bukan 2021, tapi 2023. Nanti diperbaiki. Baru ini halaman pertama, karena ini proposal, maka di sini adalah judulmu. diulang lagi nanti di judul. Karena yang tadi itu, judulmu yang tadi itu masih di halaman, di halaman sampung. Jadi di dalam itu harus ada judul. Karena ini masih proposal. Tapi kalau sudah dikerima nanti proposal ini, ini menjadi bab satu. Ini akan berubah nanti menjadi bab satu. Siapa? Nah, kemudian saya sudah baca latara belakangnya soal pendidikan di Tanah Karo. Perlu ditambahkan data di latara belakang ini. Nah, ini. Data-data yang harus ditambahkan ke latara belakang ini supaya lengkap nanti kamu bisa mengimplementikannya GGBKB saat ini. Nah, misalnya begini ya. Karena ini sejarah. Sejarah itu butuh data. Dari data itu bahan nanti kita akan bisa mengimplementasi ke masa kini. Data apa yang perlu ditambah? Ini saya cari di bawah. Sebentar ya. Saya turunkan di bawah ini. Ini. Di halaman sembilan. Di halaman sembilan saya dulu kau tulis berdasarkan latara belakang masalah di atas. Karena di atas tidak ada masalah. Yang saya lihat yang ada hanyalah pemaparan keberhasilan NJG. Ini. Jadi perlu diberikan data tentang berapa setoran yang dibuka NJG. berapa sekolah? Sejak tahun 1980 ke 1981. Sejak 1980 sampai 1941. Nah itu. Berapa sekolah yang dibuka NJG? lalu sekolah-sekolah apa saja itu? Tadi memang sudah disinggung. Ada sekolah pertanian. Ada sekolah apa itu sekolah-sekolah berapa sekolah. Disinggungkan saja secara data. Kemudian apa dampak yang diterima orang Karo akibat pendidikan yang diduwi ke NJG itu? Tadi kan akhirnya yang candu itu berubah. Bukan lagi candu tapi mereka semakin berpendidikan semakin berubah baik karakter baik watak dan sebagainya. Kehidupannya pun berubah. Baru kemudian adakah orang Karo yang berhasil atau terkenal akibat dari sekolah yang tinggi ini? Nah kalau ada nanti itu dampak yang paling kuat. Nah jadi kalau sudah ada data ini yang ini maka nanti kau lihatlah faktor di lapangan sekarang yang dilakukan GBKP berapa sekolah yang berdiri yang didirikan GBKP setelah ini setelah 1941 1941 sampai 2000 sekarang 2023 berapa sekolah sekolah-sekolah apa saja yang diberikan oleh GBKP lalu bagaimana dampaknya? Apakah ada orang terkenal orang Karo sejak 1941 setelah sekolah-sekolah di sekolah GBKP itu? Nah disitulah nanti adalah terblak masalah. Ternyata sekolah yang dikelola NJG dampaknya bagaimana? Jauh lebih besar dibanding sekarang atau tidak? Atau sama? kalau misalnya dampak dari sekolah yang dibangun NJG lebih besar berarti timbul persoalan mengapa? Mengapa sekolah yang dikelola pendidikan oleh NJG pengaruhnya lebih besar dibanding sekolah yang dibuka GBKP setelah sending? Nah itu itu pertanyaan yang perlu dijawab karena ada masalah di situ kalau berkembang misalnya ternyata lebih banyak dampak setelah GBKP mendirikan sekolah dibanding sending dulu untuk sekolah mengapa GBKP sekarang lebih maju berarti ada faktor-faktor yang membuat GBKP lebih maju nah ini jadi di situ dia kalau data sejarah Pak Riki jadi harus dia ada perpentingan data sekolah atau pendidikan yang dikelola oleh NJG sejak 1890 sampai 1941 dan sekolah yang dikelola GBKP sejak 1942 sampai sekarang nah itu menurut Riki bagaimana coba dulu sekarang hasil penahalanmu sekarang bagaimana jadi sebenarnya saya belum terlalu meninjau terlalu dalam tapi saja saya melihat beberapa sekolah yang diberikan oleh jending memberikan dampak yang baik bagi kehidupan masyarakat secara hanya saja jika diperbandingkan dengan apa yang diberikan GBKP saat ini beberapa orang juga saya diskusikan bahwa sebenarnya GBKP kurang terlihat begitu jauh dalam membahas pendidikan sebagai salah satu contohnya sekolah mesehi begitu banyak yang berdiri sampai saat ini ada yang sudah mengalami kemunduran Pak bahkan ada yang sudah tutup dan tidak beroperasi hanya beberapa lokasi yang masih berjalan sampai saat ini seperti di masih restagi juga di Lituwa Pak tapi di sekitarnya seperti sekolah angin penengenan dan sebagainya termasuk jalan mumban surba di Medan ini dan juga kampus Newman di Medan cuma tidak termasuk wilayah Tanah Karo itu masalah mengalami kemunduran bahkan hampir tutup dimana kira-kira saya melihat soalan menurut saya keren menurut saya keren sehingga GBKP terbuka wawasannya melihat pendidikan ini perlu ditingkatkan karena ternyata MCG sudah berhasil GBKP maju orang Karo maju mengapa sekolah-sekolah sekarang yang dikelola GBKP tidak membuat GBKP maju kalau itu penelitian nanti ekselen ini bagus saya bagus nanti kau tambahkan ini pasti nanti kau ditempatkan pendidikan GBKP saya tambahkan saya menduga jadi jadi teliti lalu identifikasi masalah nanti diperbaikilah adanya fakta bahwa sekolah-sekolah yang dikelola senting pada zaman NJG lebih berkualitas dibanding sekolah GBKP saat ini itu kan fakta baru kurangnya perhatian GBKP terhadap pendidikan saat ini karena itu fakta itu mungkin nanti diperbaikan identifikasi masalah tentu rumusan masalahmu menjadi akan pertanyaan seperti tadi mengapa pendidikan yang dikelola NJG jauh lebih maju dan berkualitas dibanding sekolah yang dikelola GBKP satu nanti kau jawab melalui pertanyaan pendidikan lalu jawab melalui metrologimu apakah kualitatif apakah kuantitatif jadi saya lihat tujuan bagus manfaatnya juga memanfaat ini mulailah dengan kata agar menambah wawasan kalau seperti nanti terkesan ini sudah menjadi saran pada akhir stesis nanti mulailah dengan kata agar dan metrologimu ini kan belum kau pilih apakah kualitatif atau kuantitatif cuma kau buat disini wawancara saya duga ini adalah kualitatif kalau wawancara dia kan pasti metrologi kualitatif ini yang membedakan S2 S1 S1 itu kalaupun dia buat seperti ini masih dimaklumi tapi kalau sudah S2 metrologinya harus jelas karena S2 dinilai dari metrologi yang dipakainya kalau sudah berpikir magister nanti di lapangan kalau orang sudah menganggap kita di magister yang dinilai bagaimana kita memecahkan masalah di lapangan orang yang sudah berpikir magister orang yang sudah tahu bagaimana metrologi menyelesaikan masalah di lapangan jadi ini membedakan kita kalau seperti nanti membuat metrologi S2 ditertawai orang kita jadi gunakanlah pilihlah mengapa kau pilih metrologi itu ada alasannya untuk membeda masalah kita jadi dia nanti diperbaiki metrologi ini karena belum menulis perseratan sistematika penulisamu sudah saya corek-corek sudah saya nanti akan saya pilih kepada demikian dari saya kami silahkan selanjutnya kepada Pak MW yang kedua terima kasih saya sudah langsung di ruangan di rumah karena macam oke oke baik iya ya terima kasih Pak baik pendeta sembilan ini pendidikan di Tanah Karo kenapa disanya di Tanah Karo pendidikan hai jaman siapa mau dicek di secara хоть Stories. jadi apa yang dilakukan Oke Oke Jadi apa program Enciki? Apa program Enciki ya? Sebenarnya saya Sebenarnya ini Bermain di pemerintahan ini Pak Yang saya ingin tahu Bagaimana orang-orang yang terlihat agak marah Bermakasanya Berjaga lagi dalam sepuluh Bersibat di orang-orang Tapi lebih terlupa Bersibatnya dari orang-orang Semakin lebih baik lagi Pak Bersibatnya dari Ayo Apakah orang Eropa Terhadap orang Asia Seperti kita di tanah karus Apakah Mereka sebenarnya supaya ya 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 termasukkan dari bu undang-undang makau jadi apakah pendidikannya jadi pengaruh politik ditanggung apakah ada politik kolonial pengaruh juga pendidikan yang dilakukan oleh membuat polonial yang dikerjakan pada saya membuat polonial dipengaruhi oleh politik kolonial terima kasih sekarang karena di mana mereka juga untuk menulis sedikit lagi karena termasuk perlawanan saya bahwa oh Bapak Kanggaja saat saya klik ini usah kurikulum pendidikan buruk-burunya harus mengajarkan ini, mengajarkan ini agar ini di masalah pendidikan saat menangani tapi saya lihat bagaimana membuat sistem sepertinya sepertinya bagaimana sepertinya 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 segalanya sepertinya kekuatan sepertinya baiklah pendidikan itu ada bahasa sepertinya apakah pernah sekolah-sekolah menurut pendeta sepertinya 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 terlalu susah diatur seterusnya Oh 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 Sebentar Karena Ya termasuk Udah lah orang kamu Yang dimana sekolah NGP yang bingkannya uang Mulai itu kan perkaitan juga Karena apa itu Bagaimana Setelah itu Akhirnya Dibuka kembali Ya siapa yang Dibuka kembali Send linknya Jadi pernah ada masalah juga ya Di masa NGP Udah nanti berjalan Waduh, tapi yang penting Apa yang dimasukkan dari Pak RR Pak RRH Itu udah bisa tadi ya Masukkan yang pertama Harus dikerjakan yang lebih besar Kalau bisa jangan sampai Udah sepulah Udah itu Ini awal main Pertama Tau Iya Udah Udah Langsung Kalau ada satu Nah Memorong sejati Kita Sibuk Tapi ini termasuk rapi Dibandingkan yang lain Yang tadi Termasuk rapi Ketikannya Dibandingkan yang sebelumnya Sibuk sekali Terjalan Lepas Ya itu masalah SPT Jakarta SPT Jakarta Saatnya Sampai Saya bahas Kalau kita Terlaku Agak keras Soal Mungkin Tapi kalau kita kurang keras yang kemungkinan nanti semuanya tidak, kadang-kadang ini ya, ini sempat sama. Jadi bapak peneta dan ibu peneta yang akan memulai stesis juga, khususnya bapak, harus juga mengerti. Jadi dia, jangan berarti, wah itu, Pak Tariban, Pak Tarab, Ibu Sinago, semua-semua peneta, semua sekaligus. Lalu pengalaman, seperti halaman 8, sebuah pemahaman, paragraf kedua, sebuah pemahaman, dijelaskan bahwa jika ada gereja yang tidak bersatu dengan pengetahuan, akan berpengaruh. Oma, antara lain, menyebabkan naik puasanya. Iya, iya, ini bisa ya. Sampai menulis sampahnya. Sampai menulis sampahnya. Sampai menulis sampahnya. Tidak ada yang menulis sampahnya. Tidak ada yang menulis sampahnya. Oke itu, berantakan ya, nanti-nanti, Pak Bundita masuknya dalam petik. Tadi identifikasi masalahnya, ada di sini, Pak Alhamdulillah? Ada, lalu kelima yang mana lagi dari wujud 1 atau di mana dari tujuan? Iya, diperbaiki ya. Baik, baru catatan misionaris. Ada kesempatan pendidikan? Sempatan pendidikan. Dia itu yang harus dicari di pesimu. Tidak ada di pesimu yang perlu diterjemahkan. Jadi seperti nanti juga, Logisomo, siapa itu? Si Ella. Ditasan Ella. Itu, Pak Udana, Pak Udana datang dari bahasa Belanda. Dari Belanda, Pak Udana, Pak Udana itu Ella. Butuhkan pula yang negara. Dari bos, Pak Udana, Pak Udana. Tapi ada. Masa belakangnya segitu ada. Nah itu. Ya walaupun sedikit. Maksudnya kan ini sudah suatu dua. Sejarah dari jauh-jauh dari baik. Seperti tadi, bangku. Kapan ini? Penuh jelas. Nah, kalau itu masalah pengasih sedikit. Sampai saya lihat Pak Udana. Apakah ada juga masalah seperti yang dialami. Dengan masalah pendidikan yang ditangani bimikaku? Ini masalahnya apa bagaimana? Tidak. 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 Yang saya tahu banusannya. Juel banus. Karena seldom. Yang saya tahu banusannya. Tidak jelas. Jadi mau dijual banus beker contrast. ��winger kabel. ini saya ingat kembali dari pulih puluh, maka anak-anak kita tidak bisa merupakan pulih puluhnya sekarang? ya tentu, karena ada hubungan dengan pemerintah ibu dan lain-lain, bisa iya, tidak ada hubungannya, menurut-urutnya tidak cepat kalau tidak ada, maksudnya kalau terhubungan, ya karena kan pernah baca buku varian, Profesor itu sampai ke pulih puluh, tapi kalau bisa dapat dihubungannya dengan konsep masalah yang ditulisnya kan saya rasa waktu saya sudah lah, dari tadi saya hanya ditolong jalan, saya rasa ini sudah cukup, membuat saya tidak pusing lebih lanjut terima kasih terima kasih Pak MW karena sekolah-sekolah yang diberikan di sini, yang diberikan di atas itu nah, anda tidak pakai pepertaan sekolah-pepertaan wawancara? nah, sebelum Pak MW menulis ini kepada mereka-bekerja di sekolah-sekolah kira-kira apa ya? sekolah-sekolah, kiri-kiri, kiri, 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 kiri ya ya sekolah-sekolah 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 Terima kasih. 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 Jadi, jadi seperti keluarga, ini merupakan rumah kita yang harus kita bahan-bahan, jadi sempat diminta anak-anak-anaknya, limitasi itu, jadi disosialisasi itu ada kepercayaan, Nah, masyarakat itu ada sekolah, disosialisasikan juga, bagaimana semuanya itu, kalau ada anak-anak, terus harapan-harapannya ada kepercayaan, Nah, itu, yang berikutlah, ini penuh-penuh kepercayaan, nah itu tadi mengapa sekolah itu diminta, jadi gue ceklah pelayanan-pelayanan, ya, ini sejarah ada, Dan sejarah ini apa? Pelayanan-pelayanan kepercayaan Untuk, tidak langsung itu kan, kita pinkahkan Serta intinya, bagi diri arya adalah kepercayaan pelerdiditan, bagaimana kalian bisa buat If kita itu, kalau kamu tidak memakai 폭 hitam, melayanan untuk di transport Journey Bagaimana kamu mengimplikasi apa itu, walaupun dikaji kembangan dulu saat ini Lalu kemudian bagaimana kamu mengumpul sebuah pelayanan yang berhasil Nah, sehingga itu menjalani cara lama untuk melihat kenyataan Maksud saya, bagaimana saya menilai itu Nah, itu tidak baik, kalau tidak saya punya indikator Ya, kan berdasarkan indikator itu saya menilai Kenyataan saat ini ternyata tidak sesuai dengan indikator ini Nah, kamu harus membuat indikator Begini kan yang berada, ya baik Ya Nah, tentu kamu harus membutuhkan pada tahap yang dibuat oleh pemerintah Salah satu, misalnya Makanya tadi Pak TKW berbicara tentang pemerintah Walaupun Pak TKW tidak bahas dunia yang berhasil dari pemerintah Maka kamu harus mudah Ya, membuat indikator Saat kamu membuat indikator Saat kamu membuat indikator Dari sekolah sama sekolah pemerintah Nah, pada umum yang sangat sulit berhasil Di mana mereka Pada umumnya swasta Pada umumnya pemerintah Berjaya hanya ini Hal itu Maka ada praduga Mungkin tidak Indikator praduga Identifikasi masalah itu Sangat sulit berhasil Dalam Perluan tinggi Negeri Yang akan masuk ke percayaan Sangat sulit berhasil Dalam pemerintah kerja Mereka jarang mendapat obat Diterima menjadi Ya Di pusat-pusat besar Menjadi dokter ya Ya, karena ini Pada umumnya Tadi makanya sedulit itu Waktu itu Gitu Gitu Orang yang sekolah Mereka Pakai istri Tata ada Iya Nah Itu juga Kamu harus Nah Ukuran indikator praduga Yang berikut adalah Bagaimana Bekat Tunggu sekualitas pendidinya Menurut untuk mengajar SMA sekarang kan sudah wajib untuk sarjana ada masih AED lalu sarjananya dari mana? ini juga pengaruh sekarang sekolahnya sudah bilinguan ini masih mengajar dengan bahasa daerah ini bagaimana kemampuan para guru dalam hidang IT masih guru datang membawa kukur-kukur kayak gitu cobalah kamu ini iya sekarang betul-betul mereka sila jadi buat hidup atol tentang hukusan faksimitasnya ya di apa? sistem pendidikan sekolah akan di sini memandu ya lalu kemudian bagian alamat datang sekolah para pengelola sekolah berantang para guru-guru kepala sekolah berantang ya mana-mana-mana peninggungan dilihat semata anaknya nah itulah makanya dia menezer di sekolah kan sudah termasuk di sekolah sudah termasuk di sekolah sudah termasuk di sekolah kan biasa kan seperti kelompok-kelompok saya sering melihat sekolah itu nah itu karena menajemennya itu keliasannya paling berhubung gitu ya nah apalagi sekolah-sekolah yang dibutuhkan sampai keluar kalau tidak saya duduk juga tidak ada saya tidak iya 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 semua saya bila kemerangan kuali ini itu makanya ini tadi udah saya kek sekolah ya saya tidak percaya lagi dan anak-anak ema ah cok lalu kamu selidiki juga itu mengajar itu menghubung juga guru-guru mengajar disitu penyegak-nyegak aja ya makanya profesional pas itu juga ya tapi jangan sekarang ya gak bisa sama wasplot guru hanya apa ya tidak bisa disangkut guru penetapan tidak terjigit ya itu kan itu kan keras kamu menakutkan jaman sekalian ya ya sekolah bukan bukan dia sudah bayar disitu dia sudah bayar guru bayar kancis itu loh misalnya kan dia sudah bayar kancis kalau dia bayar di sekolah dia bayar di sekolah mudah dia bayar makan misalnya ya juga punya kalau ada itu perlu saya bukan misalnya dari segi apa itu bukan sehingga bagaimana potretmu yang diharapkan itu lah kan jadi pusul-pusul bangku untuk perbaikan sekolah gbp kamu itu untuk memperbaiki kamu harus ada yang dikatakan sesuai dengan apa yang kau secipa maka maka dari mana kamu bisa mengharapkan potret sekolah gbp masa depan agar jadi sekolah kreatif dan mana untuk saya di bagaimana skolah yang baik yang kunggu termasuk ibu karena dia memutakan Nah, para murid, misalnya, penghubung-hubung di situ Wah, murid-murid, murid-murid Satu gini aku, eh, dia malah mau aku Orang-orang yang mau lagi Anaknya nampil nama dia SBA Ya, nggak apa-apa, kecil kelas kan Kan nggak bisa kelas Tidak, supaya, kelas seperti itu Sehingga ada ajaran buah itu, kita nanti ke depan Dirantilah bagaimana termasuk fasilitasnya Rumunnya, supaya ini menjadi kelas sejarah untuk Yang akan dibuat di sekolah BNP Di harga kita juga kehargaan Yang aku lupa juga yang rentai, ini permainan Yang buka, murid-muridnya itu Di kelas sebulan-bulan kiri Di karya penyakit ya Dari, dari Sampu Sampu, Sampu Lumayan, gereda Lumayan ini bisa Dari, dari Sampu Mungkinan itu bisa tercari seperti itu Karena Iya Karena dia nggak punya pendapatan ya Iya, bagaimana kalau IPKP Menjadi kerjasama dengan Kepulintah, berkata-kata netus Atau dengan para pelan-pelan apa Rumah-lumah, jadi mau kerja yang asas Oke Oke Iya Jadi 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 Identifikasi masyarakat ini Apakah Identifikasi masyarakat ini Tidak bisa di lukuk Misalnya Identifikasi masyarakat itu Di sini ada yang Murah pemahaman, historis Tidak bisa di lukuk Berkata historis Kalau tidak Ini untuk di lukuk masyarakat Masyarakat ini Masyarakat ini Masyarakat ini Masyarakat ini Masyarakat ini Nah Apa itu Bisa diukur Dulu Dulu jumlahnya Seribu Misalnya Sekarang Budak kita Seratus Itu bisa diukur Historis itu kan Dua Misalnya Bayangan pendidikan Kurangnya Misalnya Komosi Tidak Pendekatan dengan masyarakat Tidak Diupayakan Lalu kemudian Ke gaji buru Atau Ketidak percayaan Masyarakat Orang tua Untuk penyelamatan Anak-anaknya Itu bisa diukur Dulusan yang tidak Mampu bersaing DTN Saya berbisik Yang apa? Oh iya Tidak 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 Lalu 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 Hidup Tidak Lalu Bersadar Penyamanan Ya Kalau udah dua-dua kali dihujudah semua, ini harus di update semua Jadi buat yang lebih spesifik ya, terpukul ya Nah, kalau dulu sih, itu di fader, orang bertanya, masak-masak NJJ itu, Orang-orang hebat, kan gitu Oke, itu saja Pak Harangat Baik, terima kasih Bu RPS dan Pak Emil yang telah memberi masukan untuk penyempurnaan dari seminar proposal Saudara Riki Sembiring Jadi Saudara Riki, apa yang kena disampaikan oleh kami ketiga penguji, itu nanti akan kami kirimkan ke tim Paskasarjana Silahkan membaca dan memperbaiki sesuai dengan permintaan pesan penguji Lalu kamu yang menentukan mana yang harus kau pilih, supaya proposal ini semakin bagus Dari kami ketiga penguji nanti akan memberi waktu lama perbaikannya Bisa berbeda, ada yang satu bulan, ada dua bulan, ada yang tiga bulan Tergantung dari kami menilai kemampuanmu untuk memperbaikinya Nah, karena itu selamat memperbaiki Dan cerahnya apa yang akan kami nilai Itu bukan untuk melemahkanmu, tapi untuk menambah semangat bagimu Untuk meraih kesuksesanmu dalam penguji nanti Demikian ya Riki ya Baik, dengan demikian berakhirlah penguji Sembira proposal untuk Riki Kita akan berdoa, silahkan Riki memimpin doa penduduk tidak Baik Pak, mari kita berdoa untuk menutup kesuksesan ini Terima kasih Tuhan untuk seminar proposal tesis hari ini Yang dapat berjalan dengan baik Kami berterima kasih untuk STTB Sabda Atas kebersediaan dosen-dosen kami Dosen kami Pak Aram Melihara Ibu Rodi Pasusunaga dan Pak Mahamat Ujaitarikan Tuhan juga berkati setiap pelayanan dan tugas sebagai dosen di kapus kami ini Tuhan berkenan untuk memberkati proses yang akan kami lewati Terkhusus saya Tuhan dalam menulis tesis dan perbaikan Untuk semakin mempersiapkan diri dalam pelayanan Terima kasih Tuhan untuk waktu yang indah ini Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amin Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Tuhan